Cinta, cukur langsungan hidup sampai anak cucu kita, bahkan sampai akhir dunia. Bersama-sama kita jaga, kita wadah secinta. Cukur langsungan hidup sampai anak cucu kita, bahkan sampai akhir dunia. Siap, 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 menolak dan melawan, akan kita sikirkan segala intimidasi dan keselamatan menangkan. Siap, 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 menolak dan melawan, ada musuh datang pasti akan kita serang, Apapun resikonya, kami gerakan masyarakat, Pemuli alam desa wadah, akan terus menjual sampai darah penghabisan, dan tak kenal menyerah. Ayo, 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 selamatkan melawan, bersama Kumpadi, ayo, kita selamatkan bumi wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Seperti NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Kanjar Pranowo, yang hari-hari ini sibuk dengan persoalan di Desa Wadas. Karena kemarin kita sudah mengetahui beritanya, ada persoalan di Desa Wadas, di mana masyarakat Desa Wadas itu menolak terkait penambangan batu adesit, di mana batu itu akan digunakan untuk pembangunan bendungan bener. Jadi warga menolak. Kenapa menolak? Tentu punya alasan. Kalau saya melihat beritanya, mereka tidak ingin desanya, alamnya menjadi rusak. Karena dengan penambangan tentu akan merusak ekosistem yang ada. Apalagi dari warga Desa Wadas ini mengatakan, kalau nanti terjadi penambangan besar-besaran, maka warga sekitar akan kehilangan mata pencaharian. Nah, itu satu sisi teman-teman. Sisi lain, pihak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pembuatan bendungan maupun penambangan batu adesit di Wadas itu adalah legal, itu adalah sah. Tetapi, sisi lain, warga masyarakat ini menolak terkait penambangan batu adesit. Nah, teman-teman, apakah persoalan di Wadas ini ada kaitannya dengan 2024? Ini kemudian dijawab oleh pihak Ganjar Pranowo yang katanya tidak ada urusan dengan 2024. Karena, bagaimanapun juga, teman-teman, nama Ganjar Pranowo ini nama yang cukup populer, masuk dalam tiga besar, kalau tidak Pak Prabowo, Pak Anies, atau Pak Ganjar. Jadi, nama-nama yang cukup populer untuk maju di Bill Press 2024. Nah, pertanyaannya adalah, apakah persoalan di Wadas itu ada kaitannya dengan 2024? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena, di dalam PDIP sendiri, ada seorang calon yang dianggap kuat untuk maju di Bill Press, yaitu Puan Maharani. Di mana, Puan hari ini menjadi ketua DPR, dan beberapa kali, beberapa tempat, ini juga sudah mendeklarasikan Puan Maharani Capres di 2024. Nah, teman-teman, terkait Ganjar Pranowo ini, kita ada berita, kita ambil berita dari Jawa News, teman-teman. Ganjar Pranowo mengatakan, saya tidak tertarik politik 2024, enggak ada urusan. Wow, benarkah Pak Ganjar Pranowo tidak tertarik di Bill Press 2024? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab, sejumlah pertanyaan saat diskusi dan pertemuan virtual dengan forum PIMRED pada Kamis 17 Februari terkait polemik kericuan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah saat ditanya, apakah kejadian di Desa Wadas, ada agenda politik terkait Bill Press yang 2024 melekat pada diri Ganjar? Ganjar dengan santai menanggapi dan merespon dengan jawaban, saya tidak tertarik tentang ngurus 2024. Enggak ada urusan saya. Saya urusannya pekerjaan ini harus selesai dan harus ada yang bertanggung jawab. Begitu saja. Itu kalau kita lihat kondusif ungkapnya. Jadi, ini disampaikan Ganjar. Enggak ada urusan dengan 2024. Pak Ganjar tidak tertarik dengan 2024. Nah, ini sama dengan waktu Pak Jokowi ditanya, apakah Pak Jokowi maju di Bill Press 2014? Nah, Pak Jokowi menjawab, orang urus, orang urus, orang urus. Tetapi pada akhirnya, Pak Jokowi juga mau maju menjadi calon presiden pada waktu 2014. Nah, Pak Ganjar juga begitu. Kali ini ditanya, apakah Bapak tertarik dengan 2024? Dia tidak tertarik. Tidak ngurus 2024. Ini saat ini, teman-teman. yang disampaikan oleh Ganjar. Tetapi, belum tentu ke depannya akan seperti itu. Sikap dari Ganjar. Seperti diberitakan sebelumnya, kericuan terjadi di Desa Wadas saat pengukuran lahan warga untuk pembangunan tambang andesit. Tambang andesit itu nantinya sebagai material proyek bendungan bener yang kini sedang berlangsung. Jarak antara proyek bendungan bener dan rencana tambang andesit di Desa Wadas itu 10 km. Ganjar Pranowo sebelumnya juga mengatakan, dari 617 bidang lahan di Desa Wadas yang hendak dijadikan tambang andesit, sudah 318 bidang ukur. Sisanya 299 bidang belum diukur. Proyek penambangan andesit sendiri diupayakan Ganjar dengan sangat keras karena merupakan pertimbangan para ahli geologi. Desa Wadas disebutkan memiliki wilayah paling strategis dan memakan biaya rendah untuk menjadi pertambangan andesit. Nah, itu teman-teman terkait proyek penambangan batu andesit yang mendapat respon dari warga. Intinya warga akan mempertahankan jangan sampai Desa Wadas ini dikeruk, digali, ditambang batu andesitnya untuk memenuhi kebutuhan proyek bendungan bener. Karena memang teman-teman namanya penambangan itu pasti akan terdampak akan berdampak pada wilayah tersebut yang pasti akan rusak namanya penambangan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh warga Desa Wadas yang tidak mau darahnya ini dijadikan tempat pertambangan. Namun, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah ini juga cukup masuk akal. Kenapa mengambil batu andesit itu di Desa Wadas? Karena kosnya itu rendah. Biayanya itu rendah. Karena antara bendungan bener dengan Desa Wadas itu hanya berjarak 10 km. Nah, kalau mengambil di tempat lain maka harganya akan menjadi lebih tinggi. Nah, salah satu cara memang mengambil batu itu dari Desa Wadas. Jadi, alasan biaya, teman-teman kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh biak Ganjar. Di samping itu, kata Ganjar penambangan batu andesit di Desa Wadas itu legal. Itu sah. Termasuk pembuatan bendungan bener itu, itu juga legal. Tetapi, apa yang disampaikan oleh biak Ganjar itu juga ditentang oleh warga Desa Wadas. Bahwa, ketika menerbitkan sebuah aturan mengenai penambangan ini katanya tidak banyak melibatkan warga Desa. Warga Desa Wadas tentunya. Sehingga menimbulkan persoalan seperti ini. Ada pertentangan-pertentangan ada perlawanan-perlawanan dari warga Desa supaya ini tidak boleh menambang di Desa Wadas. Dan ini adalah sikap yang luar biasa, teman-teman saya melihat dari warga Desa Wadas yang menolak terkait penambangan batu andesit. Nah, itu teman-teman yang menjadi persoalan di Jawa Tengah. Kemudian, apa kaitannya dengan Ganjar Pranowo, teman-teman? Nah, ini sangat berkaitan. Karena apa? Kalau Pak Ganjar tidak bisa menyelesaikan kasus Wadas ini maka citranya ini akan menjadi tidak baik. Apalagi, Pak Ganjar ini oleh para pendukungnya ini dideklarasikan untuk maju di Pilpres 2024. Nah, kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin Ganjar maju di Pilpres 2024 sementara di wilayahnya ini terjadi konflik terjadi masalah yang belum bisa diselesaikan. Nah, itu teman-teman bagaimana bisa mengurus rakyat Indonesia yang jumlahnya cukup besar mengurus wilayah sendiri itu belum selesai-selesai. Karena itu banyak pengamat yang menginginkan Ganjar supaya menyelesaikan ini kasus. Ini masalah diselesaikan. Nah, kalau ini selesai baru maju di Pilpres 2024. Walaupun sekarang Ganjar mengatakan tidak mengurus 2024. Tidak tertarik 2024. Itu kata Ganjar Pranowo sekarang, teman-teman. Karena hari ini Ganjar memang harus fokus di Desa Wadas. Bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sementara kalau kita lihat warga Desa Wadas tetap bersikukuh menolak penambangan batu andesit. Sementara Ganjar mengatakan ini legal. Penambangan itu legal di Desa Wadas. Sementara masyarakatnya menolak terkait penambangan batu andesit tersebut. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat. Untuk yang lain, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax